Dalam serangan Iran ke Israel ada satu yang luput dari sorotan media. Apa itu? Tepat sehari sebelumnya, telah terjadi kontrak atau lebih tepatnya pertemuan antara Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dengan Presiden terpilih Iran Masoud Peseskyan di Teheran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sehari setelah pertemuan Perdana Menteri Rusia dengan Presiden Iran secara tiba-tiba serangan skala besar dilancarkan oleh Iran ke wilayah Israel? Apakah Rusia juga terkait dengan serangan ini? Dalam video ini aku akan mengupas secara detail tentang serangan Iran ke Israel serta keterkaitan dan respon Rusia terhadap konflik di Timur Tengah. Sebelum kita menggali motif kedatangan Rusia ke Iran sehari sebelum serangan brutal Iran ke Israel ada baiknya bila kita melihat kilas balik mengenai konflik menahun antara Israel dan Iran supaya kita memahami konflik yang terjadi di sana. Nah, konflik antara Iran dan Israel ini adalah salah satu ketegangan paling menonjol di Timur Tengah sebab dalam konflik yang terjadi di antara keduanya terdapat berbagai faktor krusial yang menjadi penyebab ketegangan seperti rivalitas ideologis, geopolitik, dan agama. Ketegangan kedua negara ini pun semakin meningkat dalam setahun terakhir. Pasalnya, sekutu Iran, para kelompok perlawanan yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina mulai diserang habis-habisan oleh IDF. Kejadian-kejadian mengenaskan terjadi seperti terbunuhnya pemimpin terkemuka Hamas, Ismail Haniyeh yang terjadi akibat serangan Israel di Teheran pada Juli 2024 lalu. Matinya pemimpin Hezmullah, Hassan Nasrullah dan tewasnya komandan senior pengawal revolusi Iran dalam serangan udara Israel ke Beirut, Lebanon pada akhir September kemarin. Dendam ini pun semakin kalut akibat dugaan kuat terhadap Israel sebagai dalang dari ledakan ribuan radio walkie-talkie di Lebanon pada pertengahan September yang telah lewat. Dengan situasi yang ada, keadaan Iran dan Israel semakin memanas. Hingga pada 1 Oktober kemarin, militer Iran secara tidak terduga meluncurkan 180 rudel balistik dari Teheran dan menargetkan wilayah Israel. Akibat serangan udara ini, sirina siaga Israel pun berbunyi dan memperingatkan 9,3 juta penduduknya untuk mencari perlindungan. Serangan yang terjadi memiliki skala serangan dua kali lebih besar dibandingkan serangan Iran ke Israel pada bulan April lalu. Serangan yang mereka klaim sebagai balasan atas serangan udara Israel ke Syria. Nah, puluhan rudel tertangkap kamera sedang meluncur di atas kota-kota padat penduduk termasuk Tel Aviv dan Yerusalem serta membuat ledakan menggema di atas kota-kota Israel akibat dentuman pertahanan udara Israel yang aktif. Setelah serangan Iran ke Israel, Israel Defense Force mengungkatkan bahwa beberapa fasilitas militer mereka ini mengalami kerusakan kecil, terutama akibat pecahan yang dihasilkan dari rudel yang berhasil dicegan. IRGC dengan tegas menyebut kalau serangan ini adalah pembelaan yang sah atas hak-hak Iran dan respon langsung terhadap serangan Israel yang menewaskan pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrullah, dan seorang komandan senior IRGC. Sekarang, setelah kita mengetahui mengenai ketegangan konflik Iran dan Israel serta alasan dibalik serangan Iran pada 1 Oktober. Di momen ini, yang menjadi pertanyaan adalah apa kaitan Rusia dengan semua ini? Seperti yang sudah kita singgung tadi, sehari sebelum Iran menyerang dalam skala masif dan terang-terangan, pemerintah Iran dan Rusia melakukan pertemuan di Teheran. Menurut Rusia, pertemuan itu ditujukan semata-mata untuk membahas pekerjaan bilateral antara Rusia dan Iran, terutama dalam bidang perdagangan, ekonomi, energi, transportasi, industri, dan pertanian. Namun, banyak spekulasi liar yang beredar kalau Rusia juga ikut campur serta berada di balik serangan yang dilakukan Iran pada 1 Oktober yang lalu. Spekulasi yang ada, Situasi ketegangan global saat ini terhusus di Timur Tengah membuat hubungan antara Rusia dan Iran semakin erat. Sebenarnya, kemitraan strategis Rusia dan Iran telah menguat secara mantap sejak dimulainya Perang Moskow melawan Ukraina dan telah berkembang seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar disebabkan oleh perang di Gaza. Dalam invasi Rusia ke wilayah Ukraina sejak tahun 2022 telah memberikan tekanan yang cukup berat kepada negara-negara barat dalam eskalasi konflik global. Perbedaan pandangan politik antara Amerika dan Rusia membuat Iran sebagai oposisi Amerika cenderung berpihak ke Rusia. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan militer yang dijalani Iran dan Rusia ini. Sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada tahun 2022 yang lalu, Iran secara konsisten mendukung gerakan Rusia dengan menyuplai drone tanpa awak, Syahid-136. Kabarnya, kesepakatan soal rudal balistik juga terjadi. Teknologi militer ini jelas memberikan dampak besar pada posisi Rusia dalam situasi peperangan yang sedang berlangsung di Ukraina. Yang pada akhirnya, ketergantungan Rusia yang semakin besar pada aliran udara dan pesawat tanpa awak, Iran yang tidak terputus. Kerjasama ini bahkan melampaui hubungan negara konvensional. Maka, kemungkinan dukungan di balik layar Rusia kepada Iran tidak bisa disepelekan. Selain itu, posisi Rusia yang menentang penjajahan Israel di Gaza semakin mempererat hubungan antara Iran dan Rusia. Keberpihakan Rusia terhadap posisi Iran dalam konflik Timur Tengah, mereka tampakkan dalam beberapa pernyataan yang mendukung serangan Iran ke Israel. Dalam pernyataan resminya, Rusia menyatakan bahwa situasi konflik di Timur Tengah ini adalah dampak dari kegagalan kebijakan politik Amerika di Timur Tengah. Keberpihakan Amerika terhadap Israel sangat ditentang oleh Rusia karena semakin memperburuk keadaan konflik. Lebih lanjut, setelah serangan Iran ke wilayah Israel, Rusia juga kembali menyatakan bahwa mereka sangat menentang invasi yang saat ini sedang dilancarkan Israel di wilayah Lebanon. Tidak berhenti sampai di situ, Rusia dalam keterangannya juga menyatakan desakan kepada semua pihak untuk berhenti melancarkan serangan militer di wilayah Timur Tengah. Bahkan, setelah serangan Iran ke Israel, Duta Besar Rusia untuk Israel segera melakukan diplomasi untuk mengakhiri kekerasan berulang yang terjadi di Timur Tengah. Dalam muatan diplomasinya, Rusia mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan dan mendorong agar semua pihak menghormati garis wilayah masing-masing. Duta Besar Rusia Anatoly Viktorov juga mengemukakan bahwa diperlukan solusi politik yang efektif di antara krisis militer yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Respon Rusia menunjukkan bahwa Rusia khawatir akan eskalasi konflik yang sedang terjadi di wilayah Timur Tengah. Juru bicara Kremlin, Dmitry Preskov, bahkan menyorahkan agar semua pihak segera mengendalikan diri untuk tidak memperparah situasi konflik yang sedang terjadi. Dalam situasi yang semakin memanas antara Iran dan Israel serta meningkatnya keterlibatan Rusia, membuat masa depan konflik di Timur Tengah menyimpan potensi eskalasi yang signifikan. Dengan serangan balistik yang diluncurkan oleh Iran pada 1 Oktober 2024, dengan wilayah Israel sebagai target utamanya, ketegangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun kini semakin mengkhawatirkan. Pertama-tama, Israel diperkirakan akan merespon dengan serangan balasan yang lebih kuat. Serangan ini bisa menjadi tindakan yang lebih agresif karena menargetkan fasilitas militer Iran serta kelompok-kelompok militan yang didukungnya. Dengan demikian, siklus balas dendam akan terus berlanjut dan menyebabkan lebih banyak korban serta kerusakan. Dan ini telah berlangsung di Lebanon, di mana Israel melakukan invasi darat untuk melumpuhkan Hezbollah. Apalagi, ada kemungkinan besar Rusia terseret langsung dalam konflik ini setelah Israel menyerang pangkalan udara Rusia, Kemim di Syria, untuk pertama kalinya di 3 Oktober kemarin, menargetkan gudang senjata. Pertahanan udara Rusia gagal mencegat serangan ini. Akibat situasi yang semakin tegang, Rusia memerintahkan warganya di Israel untuk segera meninggalkan negara tersebut, memperingatkan bahwa situasi bisa memburuk. Rusia juga mulai mengevakuasi warganya dari Lebanon. Selain itu, kerjasama yang semakin erat antara Iran dan Rusia menjadi faktor kunci yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Bila spekulasi yang meredar benar, maka peningkatan dukungan militer dari Rusia kepada Iran bisa membuat posisi Iran semakin kuat dalam konflik ini dan berdampak pada peningkatan ketegangan konflik di Timur Tengah. Di balik semua konflik yang akan terjadi ke depannya, satu hal yang pasti, krisis kemanusiaan di Timur Tengah akan semakin meluas dengan warga sipil dari berbagai negara yang menjadi korbannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!